Kelas 8 kurikulum merdeka termasuk pada halaman 188. Nah di sini tugas kamu adalah mengisi yang masih kosong ini ya, sesuai dengan audio 41 yang telah kamu dengarkan pada video sebelumnya. Nah mulai di sekarang kita terjemahkan skrip audionya tersebut. Nah ini dia, part 1 bagian pertama di sungai Lestari. Galang, Ibu, apa nama sungai ini? Osma, ini namanya sungai Lestari. Pak Rahman Shah, ketika saya seumuran kamu, saya sering bermain atau turun ke sungai ini. Atau pergi ke sungai ini ya, galang. Tetapi kelihatannya tidak terlalu bersih. Apakah sungai ini sekotor ini sewaktu dulunya? Apakah ayah berenang di sungai? Pak Rahman Shah, ya sungainya agak bersih dahulu di waktu itu, agak bersih di waktu itu. Galang, apakah ada yang lain pergi ke sungai? Ke sungai, Pak Rahman Shah, banyak anak-anak berenang dan bermain di sungai. Galang, bagaimana sungainya menjadi sangat kotor seperti ini? Apakah masyarakat membuang sampah mereka ke sungai ini? Bu Posma, iya, itu merupakan salah satu penyebabnya. Orang-orang juga mulai menggunakan plastik yang banyak. Dan plastik tidak gampang terurai. Pak Rahman Shah, sampah plastik mulai dibuang sembarangan di banyak tempat. Hal ini membuat sungai ini menjadi kotor. Bu Posma, sampah plastik juga menyebabkan banyak masalah lainnya, seperti banjir di kota terdekat beberapa hari yang lalu. Nah, itulah terjemahan dan transkrip dari halaman 188, dan juga kalian bisa menjawab apa isi dari yang masih kosong tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!